Halo, apa kabar? Temu lagi sama GB? Khusus diri dengan Twin Flame Divine Maskulin Ada apa dengan Divine Maskulin di akhir bulan Oktober ini? Sudah poin aja langsung ya Seperti biasa, energi ini ditarik vice versa Tidak semua Twin Flame Divine Maskulin tertarik di sini Ini secara global tentang Divine Maskulin Di akhir bulan Oktober ini Nampaknya orang-orang Divine Maskulin ini Yang punya hubungan Twin Flame ini Sedang galau Antara harapan dan impian itu tidak mengena Antara keinginan dia memperjuangkan Feminim itu seperti pupus Keinginan dia ingin sekali kembali kepada Divine Feminim Tapi dia menyadari begitu banyak halangan dan rintangan Yang dia temui di dalam hubungan ini Entah itu karena adanya perselingkuhan Entah karakter feminimnya yang kurang baik Atau adanya pihak ketiga Atau dari pihak keluarganya Tantangan demi tantangan yang dihadapi Di dalam hubungan Twin Flame ini Menyebabkan di akhir bulan Oktober ini Divine Maskulin mengalami kegalauan yang tinggi Depresi, stres yang kuat Antara ingin memperjuangkan kehendap hatinya Antara ingin mempertahankan Feminimnya itu Seperti berkecamuk di dalam hati dia Ketika ada semangat ingin menyatukan hati Ketika ada semangat ingin kembali Tiba-tiba pudar Pudar Entah dengan banyak masalah yang menghantui dia Di sini dia tidak bisa untuk berpura-pura lagi Di sini dia tidak mampu untuk bermunafik Ataupun menipu diri dia Bahwa di dalam hubungan yang dia jalin ini Bersama karmik Ataupun selingkuhannya itu Tidak membuat dia bahagia Dia ingin kembali Tapi dia takut dengan kesalahan yang terjadi di masa lalu Dia ingin memperbaiki Dia takut Feminim tidak menerima Tapi dia merindukan Penyatuan Tapi dia ingin adanya Kesatuan dalam hubungan ini Adanya union Tapi dia tidak mampu Untuk berupaya kembali Ataupun berusaha memperbaiki kesalahan Dan membangun kembali hubungan ini Hari-hari dilalui Oleh divine masculine Penuh penyesalan yang dalam Hari-hari dilalui oleh divine masculine Penuh kepedihan Dia tidak mampu lagi menatap Rasanya hari depan Dia tidak sanggup lagi Untuk tidak Memaafkan diri dia Atas kesalahannya Yang pernah dia perbuat Yang bisa dia lakukan Hanya tinggal merenung Menyesali Kehancuran hubungan ini Mengapa ini terjadi Kepada feminim saya Begitu Di akhir bulan ini Banyak sekali Berkecamuk di dalam hati Para divine masculine Terutama di hubungan twin flame Banyak peperangan Di batin dia Ketika ingin berjuang Dia ingat lagi Kila sebalik masa lalu Apa yang membuat hubungan ini Hancur Apa yang membuat Terpisah Dan akhirnya Saling menjaga jarak Divine masculine Nampaknya Belum bisa melupakan Orang-orang yang Pernah menyakiti dia Orang-orang yang Pernah mencampakkan Orang-orang yang Pernah Menjadi pesaing Diri dia Disini terlihat Energi Bahwa Untuk mempertahankan Hubungan twin flame ini Begitu banyak saingan Begitu banyak godaan Yang sampai detik ini Dia belum bisa Untuk Menghilangkan godaan itu Dia belum bisa Menyingkirkan Orang lain Sosok lain Di dalam hidup dia Berantakannya Hari-hari Divine masculine ini Mendungnya Hati divine masculine ini Seperti dunia ini Rasa runtuh Saya melihat Orang-orang Divine masculine Sedang tak fakur Sedang meraptapi diri Sedang Merasa diri Paling terpuruk Merasa diri Yang paling bodoh Merasa diri Yang merasa Paling bersalah Mereka Orang-orang Divine masculine Di bulan Akhir-akhir ini Banyak menepi Banyak Menjauhkan diri Dari keramaian Terasa di hati Dia runtuh Terasa impian Itu sulit Untuk digapai Kepedihan Yang dalam Seperti Kehilangan Sebuah Impian Yang selama ini Rasanya Untuk sulit Lagi diraih Disini Saya melihat Ada sebagian Dari divine masculine Itu Seperti Enggan Untuk kembali Kepada Feminine Seperti Enggan Untuk Untuk Memperbaiki Keadaan ini Seperti Masih Belum bisa Melepaskan diri Dari energi Negatif Yang selalu Mengikuti Dia Yang ada Di pikiran Dia hanya Kacau Yang ada Di pikiran Dia adalah Penuh tuduhan Penuh Emosi Penuh Kesalahan Dan sebagainya Divine masculine Di akhir Oktober Penuh Kemelut Penuh Gosip Yang Berterbangan Penuh Tantangan Di dalam Kehidupan Dia Dia coba Untuk Berpura-pura Bahwa Hidup ini Bahwa Semua itu Biasa saja Tidak ada yang Berubah Bahwa Semua itu Tidak ada Bahwa Dia masih tetap Mencintai Feminim Bahwa Feminim pun Masih mencintai Terkadang Dia Dia berusaha Untuk Melupakan Dirinya Melupakan Feminimnya Tapi Dikala Dia menyendiri Kembali Dia merasakan Lagi Merasakan Rasa sakit Merasakan Impian Yang Gak Pernah Tercapai Dia ingin Sekali Adanya Penyatuan Dia Dia merasakan Betapa Dia memang Cocok Untuk dirinya Bahwa Feminimnya Itu Memang Orang yang Diciptakan Tuhan Pas Mendampingi Dirinya Tapi Dia juga Enggan Berbuat Tapi Dia juga Enggan Untuk Memulai Kembali Ataupun Untuk Menata Puing-puingan Berserak Dia Seperti Tak Mampu Di sudut Kota Dia merasakan Kesepian Yang Dalam Dia merasa Ditusuk Dia merasakan Kehampaan Kepedihan Dia merasakan Jadi korban Di dalam Hubungan Ini Dia Menyesali Semuanya Itu Perlakuan Dia Kepada Feminim Perlakuan Feminim Di dalam Hubungan Ini Dia Menyesali Itu Semua Mengapa Ini harus Terjadi Di hidup Saya Dia Masih Mengingat Feminimnya Betapa Berarti Bagi Dia Di saat Kesulitan Hidup Yang Dia Lalui Feminim Ada Buat Dia Di saat Dia Begitu Banyak Permasalahan Feminim Hadir Di sisinya Bagaikan Malaikat Menolong Dirinya Bagaikan Cahaya Di hidup Dia Tapi Dia juga Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Untuk Mempertahankannya Dia Dia Merasa Seperti Jauh Panggang Dari Api Dia Merasa Feminim Itu Bagaikan Bintang Yang Sangat Jauh Sekali Untuk Dia Bisa Rengkuh Nampaknya Defend Maskulin Di akhir Bulan Oktober Ini Menemui Menemui Paling Di titik Nadir Kepedihan Dia Dalam Hubungan Yang Dia Lakukan Ini Dengan Feminim Dia Mengalami Luar biasa Tekanan Yang Datang Dari Dalam Diri Dia Yang Gak Bisa Dia Atasi Banyak Keinginan Yang Belum Dia Sampaikan Banyak Keinginan Yang Belum Terwujud Di Hidup Dia Bersama Feminim Membahagiakan Feminim Memberikan Cinta Sejati Memberikan Kesetiaan Dia Merasakan Itu Rasa Seperti Sulit Untuk Dia Wujudkan Divine Maskulin Itu Seperti Sedang Mengukur Diri Saat Ini Sedang Mengukur Kemampuannya Untuk Bisa Kembali Berada Di Dalam Satu Jalur Twin Flame Ini Keputus Asaan Mendera Dia Kegalauan Kepedihan Kesakitan Itu Seperti Tertoreh Kembali Di Hidup Dia Dia Melihat Begitu Banyak Orang Bahagia Di Luar Sana Berpasang Pasangan Mencapai Semua Impian Membangun Hidup Keluarga Bersama Tapi Di Pikiran Dia Itu Tak Mungkin Terjadi Bersama Feminimnya Akankah Itu Terjadi Di Hati Divine Maskulin Saat Ini Yang ada Adalah Keresahan Yang Dalam Kegamangan Ketidakyakinan Putus Asa Yang Paling Dalam Rasa Perjuangan Yang Dia Lalui Itu Seperti Sia Sia Rasa Dia Itu Seperti Terjebak Dalam Satu Pusaran Yang Dia Tidak Pernah Bisa Lepas Ingin Sekali Dia Mengakhiri Hubungan Ini Tapi Dia Tidak Mampu Ingin Sekali Dia Mempertahankan Hubungan Ini Dan Kembali Rujuk Dengan Femin Tapi Dia Sadar Begitu Banyak Halangan Dan Rintang Dia Hanya Bisa Bertafakur Dia Hanya Sendiri Di Dalam Kebedahan Dia Rasa Seperti Tidak Mampu Lagi Mendengar Mendengar Alam Berbicara Mendengar Orang Lain Mendengar Apapun Dia Sudah Tak Mampu Lagi Yang Ada Dia Hanya Bisa Meratapi Nasib Yang Ada Dia Pernah Menyesali Bahwa Dia Pernah Kehilangan Sosok Yang Berarti Di Dalam Hidup Dia Yang Pernah Memperjuangkan Cinta Dia Yang Pernah Membela Dia Dalam Susah Maupun Senang Dia Merasakan Kehilangan Impian Dia Merasakan Benar-benar Manusia Yang Paling Bodoh Pernah Menyanyiakan Feminimnya Dia Merasakan Keruntuhan Itu Saat Ini Di Saat Kesendiriannya Maskulin Dia Merasakan Itu Saat Ini Di Akhir Bulan Oktober Orang-orang Yang Berenergi Maskulin Itu Di Hubungan Twin Flame Merasakan Perjuangannya Itu Sia-sia Dia Tidak Bisa Berpura-pura Lagi Di Keadaan Ini Kebahagiaan Union Keindahan Kemeseran Itu Seperti Sebuah Mimpi Dia Mengalami Ketidak Berdayaan Ketidak Percayaan Diri Dengan Apa Yang Dia Alami Saat Ini Saya Melihat Dari Dua Kartu Ini Adanya Keperdihan Yang Dalam Merasa Manusia Yang Tidak Pernah Berguna Merasa Manusia Yang Tidak Tidak Punya Harapan Untuk Hidup Ataupun Harapan Untuk Kembali Di Dalam Hubungan Ini Merasa Penuh Penyesalan Yang Dalam Seperti Dia Tak Punya Waktu Lagi Untuk Bertom Seperti Seseorang Yang Akan Sedetik Lagi Meninggalkan Dunia Ini Dia Menyesali Tapi Dia Juga Sadar Bahwa Kesalahan Ini Bukan Terjadi Atas Diri Dia Saja Dia Menyadari Bahwa Disini Juga Ada Campur Tangan Orang Lain Ataupun Feminim Dia Menyadari Tapi Dia Lebih Menghakimi Kepada Diri Dia Selama Ini Dia Terus Berpura-pura Kepada Diri Sendiri Bahwa Ini Akan Baik-baik Saja Selama Ini Dia Berpura-pura Di Atas Kebenaran Bahwa Dia Bahagia Bahwa Dia Bahagia Dengan Seseorang Yang Lain Dia Hidup Penuh Kepura-pura Tapi Di Saat Ini Di Akhir Akhir Bulan Ini Dia Tak Sanggup Lagi Hidup Dalam Kepura-pura Dia Ingin Keluar Dari Itu Semua Dia Ingin Berontak Tapi Dia Rasa Tidak Sanggup Energinya Berat Sekali Saya Membaca Untuk Divine Maskulin Dune Flame Di Akhir Bulan Ini Energi Pertarungan Di Batin Yang Kuat Energi Sedang Menyepi Menyendiri Meratapi Nasib Diri Merasa Kehilangan Orang Yang Berarti Di Dalam Hidup Dia Yang Pernah Dia Sesali Dan Rasa Itu Makin Membuat Dia Merasa Bersalah Dan Enggan Bangkit Kembali Itulah Itulah Energi Yang Saya Baca Untuk Divine Maskulin Buat Kalian Divine Feminim Dengan Mengerti Energi Yang Terjadi Kepada Divine Maskulin Ini Janganlah Kalian Memborbar Dir Pasangan Kalian Jangan Banyak Penuntutan Hadapi Dengan Kebijaksanaan Mengertilah Keadaan Fisikologi Pasangan Anda Bahwa Tidak Semua Orang Bisa Dewasa Dalam Menyingkapi Hubungan Ini Apa Yang Kita Inginkan Tidak Seperti Yang Kita Tau Disini Letak Spiritual Divine Maskulin Itu Begitu Rendah Dibanding Feminim Disini Adanya Kenyerahan Putus Asa Terhadap Jalan Yang Sudah Dilalui Terhadap Sesuatu Yang Sudah Terjadi Dia Seperti Mendoktrin Diri Menyalahkan Diri Dibutuhkan Kepahaman Yang Dalam Dari Pihak Lawan Jenis Pihak Divine Feminim Dalam Menghadapi Trauma Fisiologi Ataupun Keadaan Psikologi Sang Divine Maskulin Ini Disini Disini Saya Melihat Adanya Divine Maskulin Yang Punya Hubungan LDR Ya Betapa Dia Ingin Sekali Menemui Kekasihnya Yang LDR Tapi Dia Tidak Sanggup Saat Ini Dia Belum Mampu Ada Kerinduan Yang Dalam Di Hati Dia Ingin Bertemu Dengan Kalian Yang Punya Hubungan LDR Ada Kerinduan Yang Dalam Di Hati Divine Maskulin Ada Penyesalan Dengan Kerusakan Keributan Yang Kemarin Disini Saya Melihat Energi Divine Maskulin Masih Ada Yang Di Perbutkan Oleh Orang Lain Disini Saya Melihat Energi Dari Divine Maskulin Masih Saja Berburu Mencari Orang Lain Mencari Pengganti Divine Feminim Dan Mencoba Untuk Mematikan Cinta Dia Terhadap Feminim Disini Saya Melihat Ada Sebagian Sedikit Dari Divine Maskulin Berusaha Untuk Kabur Dari Feminim Berusaha Untuk Melupakan Feminim Mementingkan Ego Dirinya Terus Berpetualang Dengan Yang Lain Yang Jelas Di Akhir Akhir Bulan Ini Energi Divine Maskulin Twin Flame Begitu Berantakan Carut Marut Penuh Kegalauan Penuh Perjuangan Tapi Rasanya Tidak Kelar Kelar Yang ada Datang Malah Keputus Asa Semoga Buat Kalian Divine Maskulin Maskulin Dengan Energi Yang Buruk Terjadi Di Akhir Bulan Oktober Ini Singkapi Dengan Ketakuan Kepada Ilahi Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Berspiritual Banyak Hening Dikalah Sendiri Coba Intropeksi Diri Atas Apa Yang Pernah Terjadi Kemudian Maafkan Dirimu Dan Juga Maafkan Kekasih Bahwa Dalam Hubungan Ini Dibutuhkan Cinta Yang Tanpa Sarat Yang Tanpa Penuntutan Dan Tanpa Ada Perselingkuhan Bahwa Di Hubungan Ini Tidak Boleh Ada Saling Menyakiti Seharusnya Saling Melindungi Jadi Ketika Adanya Hubungan Ini Penuh Dengan Masalah Dengan Keributan Itu Dika Dilandasi Dengan Cinta Yang Tanpa Sarat Tentu Kalian Akan Selalu Baik Akan Selalu Menemukan Solusi Dari Setiap Masalah Di Sini Masalah Begitu Bertubi Tubi Yang Satunya Kabur Yang Satunya Diam Ketika Yang Satunya Berjuang Yang Satunya Seperti Pasrah Seperti Ini Tidak Akan Kelar Kelar Seperti Itu Harus Punya Sikap Harus Punya Cinta Yang Ikhlas Yang Tanpa Sarat Tanpa Embel Pambri Atau Apapun Cinta Takkan Usah Dikejar Tapi Ketika Kita Membalas Dengan Cinta Yang Ikhlas Yang Tanpa Sarat Tanpa Penuntutan Tentu Akan Datang Sendiri Rasa 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 Cinta Cinta Yang Sejati Disini Saya Melihat Ada Penyesalan Yang Dalam Penyesalan Yang Dalam Dari Divine Maskulin Mengapa Ini Mesti Terjadi Di Hidup Saya Mengapa Ini Dia Hadir Di Hidup Saya Ditemukan Dengan Dia Mengapa Saya Harus Kehilangan Dia Itu Semua Karena Kamu Yang Menjawab Cinta Dari Divine Feminim Dengan Yang Cinta Kurang Pada Tulus Dengan Cinta Yang Tidak Ada Yang Tanpa Sarat Itu Cinta Twin Flame Ini Tidak Bisa Dilalui Dengan Ego Emosi Diri Dengan Merasa Lebih Salah Satu Itu Tidak Kurangnya Penyadaran Kurang Dalamnya Spiritual Kurangnya Kedewasaan Cara Berpikir Disini Jelas Terlihat Saya Ikut Berduka Dengan Energi Divine Maskulin Di Akhir Bulan Oktober Ini Tentu Ridingan Ini Tidak Untuk Semua Hanya Untuk Sebagian Kecil Yang Mengalami Energi Toksik Yang Mengalami Energi Negatif Di Akhir Bulan Ini Saya Berharap Twin Flame Untuk Maskulin Dan Feminim Adanya Penyatuan Dan Peleburan Tapi Jika Dari Kalian Ada Yang Belum Mengalami Itu Berarti Energi Kalian Yang Terbaca Ini Dia Hari Ini Buat Kalian Yang Belum Mengalami Union Dan Bahkan Mengalami Kepahitan Itu Inilah Jawaban Dari Divine Maskulin Kamu Terima 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 Bye-bye.